Intro Saat Anji Manji dihadapkan oleh gugatan cerai dari Wina sang istri, Ruben Onsu hingga kini masih berjuang dengan sakitnya setelah sempat jatuh pingsan. Lalu bagaimana kondisi Ruben saat ini? Sakit apa pula yang Ruben alami yang hingga kini masih jadi teka-teki? Good people, inilah sensasi kontroversi berikutnya. Terima kasih telah menonton! Ketika ditanya soal kondisi dan teka-teki sakitnya Ruben. Namun terlepas dari itu, Ruben mendapat banyak dukungan dan doa dari para sahabat. Mulai dari Bilisya Putra hingga Fitri Carlina yang ternyata sempat mengisi acara bareng Ruben sebelum dirinya jatuh pingsan. Lalu seperti apa kesaksian Fitri Carlina? Benarkah murni karena kelolahan dan faktor cuaca? Bagaimana pula kondisi Ruben saat ini? Wendy, boleh sedikit? Sedikit aja, Cik. Tentang kemarin Kak Ruben sakit, itu sakit apa sih, Cik? Kalau boleh tahu, Cik. Sedikit aja, Cik. Mungkin doanya, Cik, untuk Kak Ruben, Cik. Doanya untuk Kak Ruben seperti apa, Cik? Tentang kemarin itu kondisinya di lapangan sangat panas banget, membara banget kan. Sore hari ya, kita aja yang pengisi acara yang memang naik panggung, turun panggung, yang on-off, on-off aja. Suara ku aja tuh sampai sekarang masih belum normal, masih serak gitu. Karena ya demu juga, kondisi panas juga, dengan animo masyarakat yang luar biasa di Majalengka, kayak gitu, otomatis kan adrenalin naik nih. Pasti kan kita kebawa emosi juga kan, masuk kebawa semangat gitu. Nah itu memang mungkin mempengaruhi juga kondisi ya. Karena memang kemarin aku pulang dari Majalengka juga sempat langsung tepar, capek juga ya, wajar sih karena cuaca. Yang liatnya sih sedih sih, tapi gak tau untuk sekarang ini kondisi seperti apa, karena memang belum komunikasi secara langsung dan orang terdekat juga pilih atau seperti itu sih. Keadaannya sih baik-baik aja ya, udah cukup membaik menurut aku, udah ceria, udah mukanya juga udah gak terlalu pucat. Kalau yang pertama kali dikabarkan kan itu lumayan mengkhawatirkan kan keadaannya, Tapi sih sekarang udah aman-aman aja kok pas malam aku jenguk gitu. Selain soal sakitnya yang masih diselimuti tanda tanya, Salah satu yang juga jadi sorotan adalah keluarga dan para sahabat baru tahu Ruben sakit justru dari sosial media. Jika sebelumnya Sarwenda sempat mengomel di kolom komentar karena tak diberi kabar, Sejumlah sahabat seperti Billy Syafutra pun ternyata tak mendapat kabar tentang sakitnya Ruben. Bahkan, Fitri Carlina yang kala itu terlibat dalam satu acara, Tak mengetahui sama sekali sebelum akhirnya ramai di jejaring sosial. Ruben nampaknya sangat menutup rapat soal kondisi tubuhnya. Namun, apa yang dialami Ruben yang diduga akibat terlalu lelah bekerja, Rupanya mengingatkan Billy pada mendiang Olga Syafutra. Yang tadi gue bilang dari sosial media lagi manggung gitu, Terus tiba-tiba Oma sakit seperti itu. Mungkin Oma udah kondisinya lagi drop, Juga faktor usia, Sekali lagi yang harus dikankan adalah kalau memang kita sudah merasa, Badan kita kan kita yang tahu nih, Kalau merasa sudah, Ini dari sudut pandang gue kalau salah mau maaf ya, Kalau misalkan memang udah ngerasa badannya udah gak enak, Ya kalau bisa istirahat. Mungkin Oma udah dipaksakan seperti itu. Sama seperti ke Almarhum, Ini pelajaran buat kita semua, Almarhum terlalu, Ya seperti ke Oma lah, Maksudnya terlalu over kerjain seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang lagi nonton video ini, Ya kalau bisa, Speris darat istirahat dulu, Jangan terlalu diporsi lah. Aku taunya itu after acara, Jadi ada fan fest aku yang ngeteng-ngeteng aku, Nanya masalah kondisi Kak Ruben, Kayak gitu. Kemarin line up acara kita emang bener-bener padat banget, Cuma selama kemarin itu Kak Ruben nge-host, Everything is fine, Makanya kita gak tahu gitu loh, Gak nyangka. Cuma yang pasti mari kita doakan, Semoga Kak Ruben semoga lekas sehat, Lekas sembuh. Keadaannya sekarang aja yang aku tanyain gitu, Gimana keadaannya Kak Ruben gitu, Hari ini gimana, Udah-udah enakan, Keliatannya juga udah ceria banget gitu, Paling katanya masih ada sesek sedikit aja gitu, Tapi so far better sih, Daripada yang kemarin dibawa ke rumah sakit pertama kali gitu. Detailnya sama sekali gak tahu, Karena kalau aku di lapangan nih, Antara tenda host, Tenda artis, Sama tenda pengisi acara yang lain, Itu pasti beda-beda banget. Gak nyangka banget, Kalau ada kejadian seperti ini. Ketika aku di lapangan pun tuh gak menyadari, Kalau Kak Ruben itu, Dalam kondisi kurang sehat. Selama ini Ruben memang dikenal sosok pekerja keras, Yang tak pernah lelah bekerja untuk keluarga. Namun sayangnya, Ia kerap abai dengan kondisi kesehatannya, Hingga berulang kali keluar masuk rumah sakit. Mirisnya, Sakitnya kali ini bersamaan dengan masalah rumah tangganya dengan Sarwenda, Yang disinyalir tak baik-baik saja. Meski Sarwenda akhirnya datang menjenguk, Namun suasana dingin masih sangat terasa. Apalagi, Sarwenda seperti menjaga jarak. Lalu akankah sakitnya Ruben pada akhirnya jadi sebuah perantara, Untuk mengembalikan kebahagiaan dalam rumah tangganya? Bagaimana pula dengan Jordi Onsu, Yang hingga kini belum terlihat menjenguk sang kakak? Tadi Madanya sih, Udah tanya, Ayah, Dehidrasi, Dehidrasi kan ya? Dehidrasi, kecapean, gitu. Terus udah kayak gitu, Tau kan apa? Tadi misalnya, Tau kan apa? Ya kasih. Dehidrasi juga lagi nungguin cicinya, Cicinya ayah itu lagi masuk ICU malah lah dia. Deh aku gak bisa ngomong apa, Hanya bisa mendoakan, Karena kan belum tahu kondisi beliau seperti apa yang pasti, Mendoakan supaya beliau bisa segera pulis, Boleh segera sehat, Boleh segera aktivitas lagi. Sub indo by broth3rmax